Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota Pekalungan guna menekan angka pengangguran. Salah satunya dengan rutin mengadakan bursa kerja atau job fair. Namun mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19, di mana kegiatan yang mengundang masa tidak diperbolehkan, guna meminimalisir terjadinya kerumunan, maka kegiatan bursa kerja atau job fair pun ditiadakan. Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DIN Perinakar Kota Pekalungan berencana akan kembali menggelar job fair secara virtual. Hal tersebut disampaikan oleh Selamat Hari Yadi, selaku Kepala DIN Perinakar Kota Pekalungan. Rencananya job fair virtual tersebut akan digelar di bulan Juni atau Juli tahun ini. Menurut Selamat, kurang lebih 20 hingga 30 perusahaan akan berpartisipasi dalam kegiatan job fair virtual DIN Perinakar. Harapannya melalui kegiatan tersebut, para job seeker di Kota Pekalungan dapat segera mendapatkan pekerjaan, sehingga angka penganggura di Kota Pekalungan dapat menurun. Jika kita siapkan, jika kita siapkan untuk masyarakat, jika pandemi kita tetap lakukan, kita coba lakukan, bagikan bagaimana kita ini sudah ada kaiteri, banyak-banyak yang sudah bisa juga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.